Pada bulan yang terjadi di daerah Jambi Timur, pada saat itu pelaku ini akan melakukan penagihan kepada orang tua korban terkait dengan penagihan uang. Kemudian pada saat pelaku datang ke rumahnya, ternyata di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa, hanya terdapat anak korban. Nah, seketika pada saat itu juga pelaku ini mengambil korban, langsung dengan beberapa obrolan dan ada sedikit beberapa ancaman terkait dengan istilah tersebut, akhirnya pelakunya melakukan pecah bulan terhadap korban. Kalau pelaku sendiri kan saat ini gimana sih? Sudah ditahan atau gimana? Ya, untuk pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan, untuk pasal yang kita kenakan adalah pasal 81 dan 82, ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Pelaku ini warga wanita? Pelakunya warga Indemliuk. Kalau korban kondisinya gimana dan kabarnya anak istimewa ya? Terkait dengan kondisi korban saat ini sedang dilakukan pendampingan terhadap beberapa istasi dan bisnis polis yang kami datangkan untuk mendampingkan korban supaya trauma yang dihadapi oleh korban ini secepat-cepat. Sudah berapa kali pelaku mencapulasi? Jadi ketangan saksi dan korban beserta pelaku, dua kali sudah melakukan perbuatan itu. Jadi menunggu kesempatan pas rumah tersebut sepi? Ya, menunggu kesempatan sepi, pada saat ini juga langsung dilakukan pas itu apa kabur? Ada korban lain? Itu korban melakukan orang lain? Ya, korban melakukan orang tuanya, kemudian untuk korban yang lain masih dalam penyudidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!